Intro Pemirsa Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV Petahana Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan Presiden pada Minggu 21 Juli waktu Amerika dan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju lalu bagaimana proses penggantian capres di tubuh Partai Demokrat selanjutnya selengkapnya dalam liputan tim VOE berikut ini Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian Sebagai Wapres yang juga pengganti Presiden bila berhalangan tetap Kamala Harris menjadi opsi terkuat Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58% pendukung Partai Demokrat Partai dari Joe Biden menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Namun secara umum, warga Amerika Serikat hanya 30% yang menilai Kamala Harris layak menjadi Presiden Dalam forum publik, Harris mendukung Biden Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai 91 juta dolar Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika pendukung inti Partai Demokrat Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah tiga gubernur Kevin Newsom dari California Josh Shapiro dari Pennsylvania dan Gretchen Whitmer dari Michigan Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon WAPRES proses lain yang bisa membuat semangat massa, tapi juga berpotensi memecah belah Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November We will very quickly make America great again Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA Pemirsa satu hari setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri sebagai calon presiden untuk pemilu Amerika Serikat mendatang dan mendukung wakil presidennya Kemala Harris untuk mulai Kemala Harris, dukungan mulai mengalir bagi Kemala untuk mengetahui laporan selengkapnya kami telah bergabung dengan jurnalis VOA, Valdia Baraputri Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Valdia Selamat pagi waktu Washington DC, rekan-rekan Cica dan Habi Ya, ini kita akan membahas mengenai mundurnya Joe Biden sebagai calon presiden Amerika Serikat Sebetulnya, apa sih alasan utama Joe Biden mundur dan menyerahkannya kepada Kemala Harris? Jadi ini merupakan sebuah momentum puncak begitu ya bagi Joe Biden sampai akhirnya dia mengundurkan diri sebagai capres dari Partai Demokrat Sebetulnya Joe Biden ini memenangkan pemilu pendahuluan untuk memilih kandidat capres Partai Demokrat begitu yang telah dilakukan sebelumnya Namun mounting atau seruan untuk Joe Biden ini mundur ini memuncak setelah penampilannya dalam debat melawan Donald Trump debat capres melawan Donald Trump pada akhir ini lalu yang dianggap tidak baik begitu oleh baik oleh pemimpin-pemimpin Partai Demokrat, donatul utama Partai Demokrat, juga pemilih-pemilih Partai Demokrat Nah, selama tiga setengah minggu setelah debat capres tersebut yang dianggap penampilannya ini tidak baik Joe Biden terus menekankan bahwa dirinya akan terus maju dan berniat untuk memenangkan pemilu AS November nanti Namun akhirnya pada minggu lalu Biden dikatakan atau di diagnosa positif COVID-19 Nah, di saat ia mengisolasi diri begitu secara politik ia juga terisolasi karena seruan untuk meminta ia mundur sebagai capres Partai Demokrat ini terus memuncak Beberapa faktor diantaranya adalah usia dari Joe Biden jika ia menjabat lagi ia akan berusia 82 tahun dan di akhir jabatannya ia akan berusia 86 tahun begitu faktor yang kedua juga mengenai performanya di debat capres melawan Donald Trump di mana 70% dari pemilih Partai Demokrat ini mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan kompetensi mental Biden untuk menjabat sebagai presiden AS selama satu periode lagi atau selama empat tahun lagi Nah, puncaknya pada hari minggu kemarin waktu Amerika Serikat dia akhirnya mengundurkan diri sebagai capres Partai Demokrat melalui sebuah surat yang dia post di sosial medianya yang mengatakan bahwa ia akan fokus pada sisa masa jabatannya sebagai presiden begitu dan tidak mencalonkan diri lagi dan mendukung Kamala Harris, wakil presidennya sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat yang ia dukti Ya, setelah ditetapkan untuk maju menggantikan posisi Biden pada Pilpres Amerika Serikat mendatang hingga saat ini seperti apa dukungan yang datang pada Kamala Harris? Ya, momentum untuk saat ini sepertinya tengah berpihak pada wakil presiden Kamala Harris baik dari pemimpin-pemimpin Partai Demokrat, seperti anggota legislatif, gubernur kemudian juga donatur, ini dukungannya mengalir pada Kamala Harris sebuah platform penggalangan dana terkemuka Partai Demokrat saja yang bernama ActBlue ini mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menggalang dana sebesar 46,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar lebih dari 755 miliar rupiah pada satu hari saja pada hari minggu setelah Biden mengumumkan pengunduran dirinya angka ini berbeda jauh dari Biden terutama setelah debat capres di mana ia dinilai penampilannya kurang baik dan di mana saat itu donatur-donatur utama Partai Demokrat mengumumkan bahwa tidak akan memberikan donasinya kepada Biden nah kondisi saat ini bagi Kamala sangat berbeda sekali ActBlue juga mengatakan bahwa jumlah donasi yang telah dikumpulkan ini tercatat sebagai penggalangan dana terbesar pada siklus 2024 dan donasi-donasi ini datangnya dari donasi kecil dari pemilih-pemilih grassroots atau akar rumput dari Partai Demokrat sehingga menurut ActBlue hal ini diunjukkan antusiasme dari pemilih Partai Demokrat terhadap nominasi dari Kamala Harris nah selain dari donasi ada juga dukungan-dukungan secara publik yang diberikan pada Kamala dari pemimpin-pemimpin Partai Demokrat seperti anggota legislatif, gubernur, terutama juga termasuk nama-nama yang digadang-gadang sebagai nama-nama yang berpotensi untuk menjadi capres dari Partai Demokrat seperti diantaranya ada gubernur dari California, Kevin Newsom juga dari gubernur Michigan, Gretchen Whitmer seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini menurut data dari Washington Post terdapat maksud saya dari 263 anggota Kongres Partai Demokrat dan juga 23 gubernur Partai Demokrat 204 diantaranya telah mengulungkan hitungan mereka kepada Kamala Harris hanya 82 yang belum memberikan dukungannya saat ini namun perlu saya ungkapkan sekali lagi bahwa hal tersebut tidak serta-merta atau secara otomatis menjadikan Kamala Harris ini sebagai capres resmi dari Partai Demokrat hal itu baru akan ditentukan dan diresikan pada Konvensi Nasional Partai Demokrat yang akan berlangsung pada bulan Agustus atau bulan depan di Chicago rekan-rekan Baik, Valdi ya, jika tadi Anda sebutkan bahwa Kamala Harris ini bisa mendapatkan donasi dari para donatur Partai Demokrat dan juga dukungan dari grassroots sebetulnya bagaimana latar belakang dan rekam jejak Kamala Harris selama ini? Ya, jadi sebelum Kamala Harris menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat ia telah menjalani karir politik yang panjang di Amerika Serikat dan mencatat rekor-rekor sejarah begitu sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ia adalah perempuan yang berkulit hitam dan keturunan Asia Selatan pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat Nah, jika nanti ia dijadikan atau resmi sebagai Capres Partai Demokrat kemudian mengalahkan Trump pada pemilu November nanti maka ia akan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sebelum menjadi Wakil Presiden ia menjalani karir panjang di negara bagian California ia pernah menjabat sebagai jaksa agung negara bagian California dan juga jaksa wilayah dari San Francisco Setelah itu ia menjadi senator dari negara bagian California selama 4 tahun sebelum akhirnya ia maju sebagai kandidat calon Presiden Partai Demokrat untuk pemilu 2020 diantaranya dia melawan ada Joe Biden kemudian ada senator dari Vermont Bernie Sanders dan juga menjadi kandidat yang populer namun akhirnya Kamala kalah dan menjadi Wakil Presiden dari Joe Biden Terima kasih Valdia Putri atas laporan Anda langsung dari VOE Washington DC Selamat bertugas kembali